KAMANG KOMAR Dengan ikhlas hati Kang Komar memberi uang tips sebesar 50 ribu rupiah untuk sang pengamen Jadi semangat lagi, seger lagi Jadi dibikin melek Pemirsa intens, baso yang pedas bisa membuat terkantuk-kantuk menjadi melek Mapas, mapas Nyanyi aku tak kewel-kewel gini Gue memudahkan tadi tuh, mau berhenti Eh lagunya enak, gue joget aja terus Alhamdulillah orang sih banyak bilangnya bukan tampang kampung Tampang ancur Ya itulah, Allah ketika mau memberikan rejeki sama hambanya ya Seperti membalikan terlapat tangan Kang Dan ini ya saya coba untuk Untuk nikmati aja lah Nikmati apa yang saya rasakan sekarang Ya dari sisi lain ya Saya ingin coba untuk bersilatornya masih apapun Kang Tidak ada pilih bulu, tidak ada yang namanya Saya merasa sekarang sudah Sudah naik daun, sudah populer Saya tidak merasa itu Tak puas hanya sekedar mencicipi bakso Kang Komar sampai turun tangan membantu meracik bakso ala dirinya Dengan cekatan yang memadukan berbagai bumbu Hingga kemudian menghidangkan bakso kepada salah seorang pelanggan Kemampuan Kang Komar melayani pelanggan patut diacungi jempol Kalau mau dibikin sama komar ya Boleh, siap, kita bikin bakso komar Ini mie kuningnya, ini mie putihnya Ini sawi, ini toge, ini bakso Halo Mas Ari, apa kabar? Basonya ya Asam apa manis Jalan kesuksesan juga terus diretas penyanyi Cakrakan Dengan suara seraknya, Cakra telah membuktikan diri Tak hanya di Indonesia Ia telah meraih berbagai penghargaan dalam event internasional Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura Telah menjadi langganan bernyanyinya Tapi Cakra tak berpuas diri Lewat single terbarunya bertajuk kau memilih dia Cakra menapak eksistensi Lalu selain menggunakan jasa model asing Adakah perbedaan lain dari single terbaru dari penyanyi bersuara emas ini? Ini kontras kali dari lagu-lagu yang saya nyanyikan ya Seperti lagu single keempat saya memang lagunya by ledge lagi Tentang putus cinta lagi Cuma yang satu ini memang untuk Karena bedanya yang single keempat saya Untuk bikin orang sedih Yang satu lagi bikin untuk fun Jadi pertolak belakang Tapi alhamdulillah responnya sangat baik Jadi tantangannya sih mungkin karena memang beda suasana Jadi saya harus mengajak Yang tadinya ngajak sedih harus mengajak senang Setelah ditiga uang dengan cakrakan Maria Kalista juga mengukuhkan diri di Belantika Musik Indonesia Penyanyi bersuara tinggi yang bernahung di My Music ini Merilis single terbarunya berjudul Satu Kali Lagi Meski sudah memiliki bakat mumpuni Hingga pernah didaulat tampil di negeri Gingseng, Korea Berkolaborasi dengan Rafi Ahmad hingga Judika Maria Kalista tak ingin cepat-cepat merasa puas Bahkan ia dengan sangat teliti memilih lagu mana yang akan dikeluarkannya Untuk membuktikan diri sebagai penyanyi yang dianugrahi suara begitu indah Awalnya aku itu ada tiga pilihan lagu Tiga pilihan lagu dengan genre yang sama sih Benang Merahnya tetap ada di pop rock gitu ya Sampai akhirnya terpilih lagu ini Ya dari pilihan tim-tim My Music gitu kan ya Tim-tim My Music ternyata lebih banyak yang senang sama lagu Satu Kali Lagi ini gitu Rekamannya dari tahun lalu Rekamannya dari tahun lalu dan Sempat ada perdebatan Oh lagu ini, enggak lagu ini, lagu ini Akhirnya terpilih lagu ini dan dirilisnya bulan ini Kalau aku sendiri dari single pertama sama yang single terbaru ini Membentuk karakter aku jenrenya pop rock sih Demikian Mirsa kabar terkini Terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intense Setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Mungkin sekarang kau masih berbahagia Dengan dirinya Dengan cintanya Tapi ku yakin suatu saat nanti Kau akan memohon untuk kembali Sampai jumpa di bari Mungkin sekarang kau masih berbahagia